Assalamualaikum Bang Azizianwar Masih di mood Bang Ah udah, I'm mute Sudah? Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa sebenarnya yang terjadi di persidangan kedua Habib dan bagaimana realitas yang berkembang di persidangan Ya yang pertama bahwa memang Habib Wizzik kami dari kuasa hukum tetap menolak konsisten untuk sidang online ya artinya pada hari Jumat kemarin kita kembali menemukakan pada pihak kejaksaan bahwa kita menolak sidang online kemudian ketika saya mendampingi Habib Wizzik kemudian didatangi oleh banyak jaksa ya berpakaian apa namanya bebas kemudian mereka mencoba untuk mendorong Habib Wizzik dari kursinya bersama kursinya nah setelah itu setelah didorong kemudian Habib Wizzik mencoba melakukan menahan kursi itu kemudian ada sedikit friksi disitu ada dorong-mendorong ada dorong-mendorong kemudian rekan saya itu karena menghalangi yang mencoba mendorong Habib Wizzik ditarik seperti dikukul begitu nah itu membuat Habib Wizzik marah kemudian menurut Habib Wizzik karena saya juga tidak memperhatikan ricu itu ada semacam pengukulan terhadap ini rekan saya kemudian Habib Wizzik bereaksi mengejar apa namanya orang tersebut yang membawa rekan saya seperti itu jadi ricu lah disitu teriak-teriak disitu karena memang mereka pihak-pihak saya ini sudah keterlaluan dari kami seperti itu dan juga Habib Wizzik kemudian Habib Wizzik ikut dibawa secara paksa dan beliau juga mengumpulkan di persidangan dibawa secara paksa kemudian mengemukakan bahwa penolangan keras tersebut saya sidang online kemudian kepada jaksa juga kepada hak itu apa namanya kekirin kemarin itu kan tetap setelahnya Habib Wizzik dan kami menghabisikan pihak karena kami berpandangan bahwa ini kalau manusia itu masih bisa bicara masih bisa diajak bicara ini tidak bisa diajak bicara artinya argumen kita surat-surat kita itu tidak dapat tanggapan yang serius tidak di gubris sehingga kita memandang untuk yang tidak mengerti bahasa manusia tidak perlu untuk ditanggapi sebagaimana manusia menanggapi surat-surat tentang apa itu sih masih singkat surat-surat tentang keberatan kita sidang online kita sudah sudah sampaikan ke mahkamah aku ke majelis saking ke ketua pengadilan negeri ke KY komisi judicial dan juga ke badan pengawas abang sendiri melihat adakah kejanggalan kejanggalan oh iya sangat banyak satu ini yang baru saya kebutuhan sekarang ya karena rencananya baru selasa akan tetapi memang kita sengaja untuk membiarkan kebodohan-kebodohan ini terjadi karena memang Allah ini pembalas makar mereka makar luar biasa terhadap ulapak kita terhadap buruk-buruk kita dan Allah balas ini semuanya nah ada satu sebenarnya krusial yaitu pihak jaksa itu hadir di ruang sidang online padahal saya baca di pasal 2 PERMA yang menjadi merujukan mereka PERMA di pasal 2B dijelaskan bahwa apa namanya sidang elektronik itu hakim majelis hakim panitera ini bersidang di ruang sidang pengadilan oke itu yang pertama kemudian penuntut umum mengikuti sidang dari kantor penuntut artinya jaksa itu gak boleh sidang online dia hadir ya di pengadilan dia hadir di tempat rutan ini PERMA yang bicara gitu loh nah kemudian terdakwa didampingi penasihat hukum mengikuti dari rutan atau lapas tempat terdakwa ditahan mereka di pelanggaran di situ kemudian di pasal 2B masih PERMA yang dimatau itu dikatakan bahwa apa namanya ruang tempat terdakwa hanya hanya di hadir di terdakwa penasihat hukum petugas hutan dan petugas IT tidak ada jaksa di situ gitu jadi ini justru ini jelas pemerkosa luar biasa terhadap pertentuan hukum perundang-undangan semua di kabrak sudah sidang online bertentangan karena memang kita perlu tahu bahwa sidang ini kan harus memperhatikan hak asasi manusia di PERMA itu di PERMA itu memperhatikan hak asasi manusia artinya habib risik secara bahwa dia berkeberatan ini kok tidak digubris gitu loh kemudian dari KUHA pasal 4B pasal 4B menghadirkan terdakwa di muka pengadilan muka pusingan ya bukan di muka apa layar atau apa kamera gitu jadi banyak keganjilan-keganjilan gitu kemudian ada mas lagi Cak nih satu lagi PERMA tahun 2019 PERMA 20 tahun 2019 tentang sidang itu harus dengar pengakuan pengakuan pihak jaksa juga menyelesaikan ke hakim kalau hakim netral kalau hakim memang apa namanya mencari keadilan kebenaran ya menggali untuk itu kan dia harus netral tidak memihak tidak memihak terdakwa tidak memihak jaksa tidak memihak pihak luar juga atau orderan-orderan dari luar ini terdakwanya menolak untuk online jaksa juga terserah terus ikut siapa kini nih gitu loh ini yang yang jadi tandanya besar disini makanya keganjilan-keganjilan ini artinya dagelan-dagelan ini kalau dilanjutkan lebih lanjut membahayakan semua nang-wenangan ini sudah terlampaui terkait dengan kesulitan terhadap agi presiden kawan-kawan dengan memanfaatkan usul pandemi demikian artinya anda melihat bahwa relasi antara cipu aktor dan teman-teman itu banyak peranggaran terhadap perma maupun kawafi apa bisa diulang artinya anda melihat bahwa relasi kurang dengar mas kurang-kurang kencang suara ini artinya anda melihat bahwa relasi atau keinginan antara daksa penuntut kakim dan kini bila itu bertolak belakang dengan apa yang sudah dibawa tentuannya di dalam perma maupun kawafi iya kita justru bertanya atas perintah orderan atau atas usulan siapa sedangkan pada kasus yang lain Irjen Napoleon Prasetyo kemudian Jaksa Pinangki kemudian juga beberapa pihak lain saksi-saksi kasus tersebut itu dihadirkan offline bahkan untuk kasus krimah sakit umum dokter Andi Tata itu kan sebagai saksi eh sebagai tersangkap itu juga dihadirkan pengadilan persidangan gitu loh ini kan jadi tanda tanya besar kenapa mereka bisa dihadirkan kenapa khusus tidak gitu loh itu yang jadi tanda yang besar untuk kami kalau itu pada akhirnya diketahui memang tolak belakang dengan ketentuan apa ini nanti konsekuensinya yang jelas kita akan mengambil tindakan hukum tegas kita akan memanfaatkan pintu-pintu hukum yang tersedia para majelis hakim ya kemudian jaksa-jaksa apalagi kemana ada penghadangan penghadangan terhadap puasa hukum terhadap perkembangan saya di pengadilan tindak secara hukum kita akan bukat ini secara maandata kita akan protes secara kemarin ada semacam protes-protes dalam yang ditampaikan dari salah seorang puasa itu apa substansinya apa-apa bisa diulang mas kemarin ada yang menyampaikan protes kalau gak salah dari bank Nobel Bales ya itu eksepsi maksudnya ya kemarin memang kita lempar eksepsi itu ke apa namanya media supaya media juga tahu bahwa kita ini sebenarnya bukan main-main memenjiapkan persian ini tetapi kita memang dipermainkan apa hal kursial yang akan dilakukan lagi yang pertama kita akan mempermasalahkan kehadiran jaksa karena sekali masih dua kali kok malah makin sewenang-wenang gitu artinya kita akan komplain ini besok pengadilan terkait dengan masih adanya jaksa di ruang sidang online ini pembodohan kalau masih dibiarkan kita sebagai orang-orang yang cerdas tidak boleh membiarkan kebodohan atau kita jadi bodoh sendiri ada pun kemarin reaksi kita masih mendiamkan karena kita butuh dasar artinya kebodohan ini mesti ada hukumannya dan kita butuh dasar sekarang kita sudah memiliki dua kali sidang kepadanya sudah kita diapkan maka sidang berikutnya kita akan minta pihak Majelis Hakim untuk mengursir jaksa dari ruang sidang online kemudian kita akan melakukan bugatan perdata kemungkinan proses persidangan yang kuasa hukum maksudnya gimana apa yang kira-kira diharapkan dari persidangan berikutnya ini dari beberapa sebenarnya sederhana saja yang pertama hadirkan Habib Rizik dan kawan-kawan ke pengadilan negeri Jakarta Timur itu saja dulu jadi kita jauh-jauh lah gak usah jauh-jauh bicara keadilan bicara kebenaran iya iya Bang Aziz monitor Masiz iya beliau ada persoalan sinyal terima kasih